Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo Mohon maaf untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana Mbak E? Mohon maaf, slow respon ada yang bisa saya bantu Mbak? Gimana? Iya Mas Eki, maaf sebelumnya mengganggu waktunya Gak apa-apa, gimana? Aku mau coba konsultanku kasih kesampean Aku kan bulan bulan 9 itu kan aku finish Thomas habis kontra di majikan yang ini mau aku tuh api pindah mau pindah majikan sama pindah agency sekalian tapi majikan ku gak mau aku keluar dari sini intinya senang memaksa suruh aku nambah suruh aku nambah tapi aku ini masih ngerasa gak nyaman terus dari cerita tetangga tetangga blog yang dekat aku sini kan dia bilangnya dulu pembantunya sebelum aku itu sudah seringkali pun tak ganti CC sudah seringkali ingin termini CC terus yang pas sebelum aku sebelum aku pas itu satu bulan sebelum finish itu dia udah di di interminate sama majikanku nah ini aku mau pindah ke agent aku rada takut takutku nanti aku ngomong kemarin kan aku ditanya kamu tahun ini kontra kamu habis loh besok kenambah aku lagi terus aku gak tak jawab aku pengennya soalnya aku pengennya mau ganti majikan terus diannya tetap maksa gimana kamu nambah yuk nambah terus ayani aja ben supaya gak memperumit pekerjaanku disini tapi sebenarnya aku pengen pengen pindah terus takutku nanti aku bilang enggak aku gak mau aku mau pindah atau sebagainya jangan terminate aku hmm halo gimana yuk halo 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 gimana yuk mas naik gini mbak udah udah giliran saya yang ngomong atau belum masih ada sama ngomong dulu jadi kalau menurut saya begini mbak kejujuran itu memang kadang-kadang menyakitkan tapi kalau di hongkong kita lebih sudah mendekati tanggal sama visa habis itu 40 hari itu udah dinyatakan finish nah saman harus hitung 40 hari menjelang 40 hari menjelang menjelang saman finish itu sebenarnya boleh lapor tapi dia tidak akan nututi ngambil jajah baru kalau saman bulan 9 lebih baik di bulan 6 atau bulan 7 saman ngomong aku tidak bisa nambah kontrak di sini bilang saja begitu ya kan saman rancananya kalau finish itu mau pulang ada mau pulang dulu apa langsung terus ke majikan baru langsung terus ke majikan baru kalau langsung terus majikan baru saman di bulan 7 atau bulan 8 saman lagi langsung cari majikan baru nah terus dirimu bilang aku gak bisa nambah di sini karena ya keberatan keberatan saman gak usah disampaikan keberatan yang jelas aku sudah gak nambah jadi kamu cari OJJ baru bilang aja begitu nah pasti nanti kalau gimana ya makanya aku tak ngomong dulu kan kita ngomongnya gantian bisa dipahami gak oke oke maaf jadi saman bilang kalau dia kamu menur marah ngamuk dan segala sesuatunya kan nah itu kan resiko itu kan kalau dia mau mengeluarkan saman di hari itu juga mau mengeluarkan arahan saman belum finish pertanyaan saya ya pertanyaan saya saman sudah pernah finish sama belum belum berarti saman baru dari Indonesia ya kalau tohpun resikonya adalah saman belum finish ya kan menurut saya sudah tinggal kurang 2 bulan itu rekod samannya menurut saya ya sudah oke kelar beres tapi kalau saman nanti mau berbohong giliran hari hanya saman bilang gak mau nambah itu dia bisa bikin bikin catatan catatan yang gak beres di sampean tapi apapun itu ceritanya finish gak ada persoalan tinggal saman pilih aja kalau saya lebih memilih kejujuran jadi gak perlu ada yang harus ditakutkan karena memang risiko orang jujur itu pasti akan kayak gitu orang jujur itu pasti ada risiko ajur tapi bagi saya itu enggak saman mau di intermittent kurang 2 bulan di intermittent kurang sebulan di intermittent kurang 3 bulan itu bukan salah sampean menurut saya tapi semuanya kembali kesampean karena perasaan takut perasaan takut itu yang bisa mengendalikan ya sampean sendiri perasaan takut karena ketakutan ketakutan yang terjadi sekali lagi menurut saya itu hal-hal yang memang orang itu belum terjadi itu sudah ngerasa takut duluan padahal sebenarnya kalau ataupun sampe di intermittent dan semuanya apakah sampe enggak bisa nyari majikan baru apakah sampe enggak bisa mendapatkan penghidupan yang layak yang baru enggak juga menurut saya tapi ketika sampe berani jujur kepada diri sendiri itu bagian dari sebuah pelajaran karena mencari seseorang yang jujur itu hari-hari kayak gini ini susah tapi ada orang bilang daripada aku acur daripada aku kerja aku gak nyaman dan gak enak aku bohong terserah selanjutnya dia nah itu beda prinsip enggak apa-apa kalau itu sampe ambil keputusan seperti itu itu enggak ada masalah juga buat saya halo halo nah halo itu kan aku udah aku udah terlanjur ngomong iya aku mau nambah gitu ya sebenarnya dia kan gak mau supaya kerja aku nyaman dia ini gak ngomel-ngomel tiap hari terus kemarin tak iya ini aja aku kan udah terlanjur ngomong iya terus nanti semisal aku 2 bulan atau 3 bulan sebelum finish itu aku udah nyari majikan baru terus setelah dapet aku ngomong sama bosku aku gak nambah lagi itu kira-kira dia bisa gak membuat catatan buruk di aku supaya vis aku gak bisa keluar gak ada gak bisa harusnya karena semen gak kriminal semen gak sama sekali semen gak ada nah kalau nanti dia mencoba semen dituduh mencuri dan semua-semua selama semen gak melakukan itu tantang balik aja ditantang balik karena majikan ngongong itu ada sebagian yang memang licik karena dia soalnya majikan ku itu agak punya kuasa gak ada masalah punya kuasa apapun semen terlalu kancong takut gak gak usah ketakutan semen bisa melewati majikan ini sampai nanti bulan intinya semen itu bisa menjalani ini kecuali semen itu satu bulan kecuali semen itu tiga hari kecuali semen dua minggu gak betah itu baru capatan tapi kalau semen ini udah lebih dari satu tahun setangga tinggal di masa akhirnya saja gitu loh jadi bagi saya gak ada persoalan kalau semen tapi kan semen sudah melakukan sebuah kebohongan karena semen merasa bahwa dengan berbohong itu menyelamatkan diri saya enggak juga kalau menurut saya tapi bukan berarti majikan tidak bisa menjadikan semen tidak bisa turun visa tidak tidak begitu juga gitu loh nah semen kan punya reason di saat semen di interminate ataupun play semen juga bisa ngirim surat juga ke imigrasi jadi sama mereka nanti file majikan semen dan semen itu filenya sama-sama bisa nulisnya jadi dari situ di compare bisa dipahami gak kita itu juga punya hak kita itu juga punya hak untuk menulis sesuatu keberatan kita terhadap majikan di lembaran yang berbeda tapi di dalam surat terminate kontrak semen juga bisa ngirim juga jadi surat terminate ibaratnya surat terminate kontrak dia ingin terminate semen atau semen mau break semen mau break itu semen taruh alasan di belakangnya satu lembar semen tulis sendiri itu boleh terus diceprek kirim ke imigresi itu boleh itu gak apa jadi file semen akan di cross-check dengan filenya majikan karena semen jadi satu tanggal tahun sekian sampai tahun sekian bulan sekian sampai bulan sekian terhitung hampir dua tahun itu majikannya ini cc-nya ini nah file itu disatukan semen punya file berbeda majikan ada file berbeda di imigresi itu punya catatan sendiri gak ada masalah gak perlu harus berpengaruh enggak nanti aku visa turun enggak juga menurut saya imigrasi hongkong itu gak sepicik itu catatan dia itu akan tidak diturunkan visanya itu beberapa term and condition yang paling jelas itu kriminal kriminal itu paling jelas orang orang yang jualan baju gamis aja visanya masih bisa turun orang yang kena sakit herpes iya kan kemudian menunjukkan menyodorkan hasil cek terakhirnya dia penyakitnya enggak sakit misalnya negatif herpesnya itu juga masih bisa diterima jadi seperti itu jadi enggak yang saya ingin sampaikan ke Samen itu enggak perlu ada sebuah ketakutan terhadap masa depan Samen selama Samen tidak berbuat hal-hal yang kecuali nyolong perhiasan Majidah terus ada CCTV terus dilaporkan ke polisi terus terbukti sampai di penjara saya ini aja saya ini aja lagi meroses anak yang dituduh mencuri padahal dia tidak kemudian dia diceploskan ke penjara tapi berapa minggu itu terus dikeluarkan lagi dengan alasan tidak ada tuntutan saya ini lagi memproses anak yang seperti itu dan saya enggak takut memproses iya kan selama anaknya itu mau berjujur dengan saya yang ngomong kasus saya begini 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 karena bagaimanapun dan apapun kalau sekali lagi teman-teman itu enggak jujur dengan yang memproses imigrasi bisa nulis surat ke agentnya untuk memending visanya nah si agent pasti akan bertanya kepada kita yang memprosesnya ini kena apa anakmu dan itu terjadi bisa pernah terjadi hal itu terus akhirnya visanya tetap turun jualan gamis ketangkap di kantor polisi terus ditebus sama majikannya majikannya enggak perlu bayar jaminan tapi bilang iya ini under control saya saya akan ngasih tahu dia supaya tidak melakukan begini-begini dan begitu kan sebenarnya kemarin itu baru dapat yo musibah yo kecil sih aku mau bulan-bulan kemarin aku kan mau baru gajian mau transfer uang ke Indonesia terus uang yang mau aku transfer itu tak taruh tas lah biasanya kayak gitu terus pas kemarin hilang kan sak dompet-dompetnya sama KTPku sekalian terus aku bilang sama sama majikanku pas di Indonesia juga benar-benar butuh keadaannya pas itu aku enggak mau cari pinjaman di luar pinjam ke sana sini aku takut apalagi kalau harus pinjam di bank dan sebagainya terus aku bilang sama majikanku majikanku bilang nyewis enggak papa uangmu tak gantinya dulu tapi tahun ini kamu habis kontrak kamu harus tetap melanjutkan ke aku sebenarnya aku udah enggak mau tapi berhubung aku benar-benar butuh sama uang itu akhirnya mau enggak mau ya aku bilang iya soalnya aku sendiri enggak enggak mau kalau ada urusan di luar soal uang di bank atau yang sejenisnya itu aku takut yang jadi problem itu disitu aku pengen sekali pindah majikan ganti agent soalnya majikanku yang sekarang itu benar-benar maafan terus dia menggunakan kesempatan itu pas aku benar-benar butuh dia bilang kayak gitu oke aku akan kasih kamu pinjaman aku akan pinjami kamu uang dulu tapi tahun ini kontra mau habis kamu harus ngulang lagi sama aku terus nanti semisal mendekati aku yuk dua bulan atau tiga bulan mendekati aku finish terus aku bilang ke bosku kalau aku enggak mau nambah aku dengan alasan aku pulang atau dan sebagainya itu kira-kira bisa enggak aman enggak kalau semisal aku proses lagi yang aku takutkan itu cuma di situ jadi semuanya itu bisa enggak ada masalah nah samain baru di ending baru cerita jujur bahwa samain punya utang sama majikan di menit ke-15 samain ngomong menit ke-16 tadi barusan samain ngomong aku punya utang tapi tidak dari sejak awal samain cerita kenapa berat ya kenapa harus mengiyakan perkataan samain itu kan sudah sudah bentuk dari depan samain ada something yang samain sembunyikan kenapa enggak bisa gini mbak ini persepsiku ya persepsi saya menilai majikan samain jadi majikan samain itu sudah mulai merasa bahwa samain itu harus dipertahankan sehingga punya daya upaya lagi pula samain merasa butuh bagi saya sebenarnya kalau samain mau melanjutkan samain harus nulis persyaratan term and condition dalam 2 tahun ini samain menjalani apa yang menjadi keberatan samain itu sampaikan ke dia dan ketika samain nulis menyampaikan samain harus rekam bukti ya aku mau aku enggak mau kalau kamu begini begini aku tuh enggak bisa kalau kamu begini begini aku gini gini kalau kamu mau bisa mengikuti apa yang aku syaratkan ya aku akan nambah tapi kalau kamu enggak ya sudah tapi bisa sewaktu-waktu nanti ketika aku nambah tapi kamu bicara lagi sama aku tentang ini 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 ono-ono itu lagi yang kita sudah perjanjikan ternyata kamu langgar aku bisa nge-break jadi itu majikan ini sudah minta samain nambah itu sudah ketergantungan dan ketergantungan terhadap samain itu posisi nilai tawar samain itu menang bisa dipahami enggak bisa nah tinggal samain harus memberikan tawaran balik ke dia bisa dipahami nah ini yang kadang-kadang teman-teman itu ngerasa bahwa enggak pede terus seolah-olah seolah-olah itu kayak saya ini dikuasai majikan dan saya harus menuruti dia padahal enggak begitu juga samain-sama majikan itu kalau menurut saya posisinya sama kita semuanya di Hongkong itu dengan majikan sama yang menjadikan kita kalah adalah kita butuh uang itu posisi nilai tawar kita jadi kalah takut enggak dapat uang takut enggak dapat rezeki itu posisi kita jadi kalah nilai tawar padahal itu baru sebatas ketakutan belum realitasnya bisa dipahami kan bisa makanya kan kenapa ya ini ini ekstra usaha saya saya sendiri berpikir kepada teman-teman yang mempunyai tingkat dan daya ketakutan sangat besar kehilangan rezeki kehilangan kesempatan mendapatkan majikan baru makanya ada beberapa konten itu sampai saya ulang dua kali tiga kali empat kali karena enggak semua orang nonton konten saya yang lama-lama juga hanya yang lewat aja mereka nonton jadi ini tak gunakan sebagai usaha saya untuk membuat teman-teman itu tidak merasa ketakutan kan teman-teman tadi sudah tak kasih resep majikan boleh nulis sesuatu semen juga bisa nulis sesuatu iya aku baru tahu itu nah kadang kadang gini mbak dia itu sudah finish tiga kali empat kali dimajikan yang baru dimajikan yang baru baru jalan tiga bulan empat bulan dia ngerasa kok gak enak dan dia gak mau rekodnya itu tidak finish padahal dia sudah tiga kali atau dua kali finish aku bilang mbak semen nge-break di saat ini semen sudah pernah finish dua kali atau tiga kali itu tidak merubah rekod sampean jadi jelek aku pernah ngomong juga jadi seolah-olah itu kegagalan sampean di hari ini itu gagal akan selamanya di masa mendatang hidup gak seperti itu mbak sampean dikeluarkan majikan menjelang satu bulan dua bulan tiga bulan itu bukan berarti nasib sampean dan hidup sampean itu hancur no yang kurang lima hari aja dikeluarkan ada anaknya ngerasa aduh aku kok kayak gini banget aku itu padahal sudah berjuang loh sekuat tenaga ini kok ya tega tinggal lima hari itu gedeguakan aku bilang mbak gak usah terlalu diratapi sampean justru harus tertawa aku bilang dari lima hari sisa menuju visa habis sampean jadi terhitung empat belas hari dari lima hari sebelum sampean visa habis berarti sampean itu dari lima hari visa habis itu masih ada tiga belas hari atau dua belas hari berikutnya untuk cari majikan gak perlu khawatir karena panggepan dan bayangannya dia tuh sampe finish gitu loh mbak aku gak mau cacat gitu loh itu itu loh hebatnya temen-temen kayak sampean ini hebat iya pemikiranku kemarin yuk gitu mas aku gak mau salah disini aku selesai disini pengennya finish kalau mau ganti majikan yuk sampe finish dulu gitu jadi aku gak mau ada masalah ya itu tapi pada fakta kenyataannya kita gak tau kan Gusti Allah itu mau merubah karakternya majikan atau merubah hatinya majikan untuk membuat sampean finish sampe di ujung pertempuran atau sampean akan diselesaikan di 1-2 bulan ke depan itu sudah sesuatu yang diluar kendali sampean kalau kita memikirkan sesuatu yang diluar kendali kita diluar kuasa kita yang terjadi yaitu tadi takut depresi stres jadi jalani hidupnya gak tenang bisa dipahami dari titik ini iya bisa terus setelah ngomong dengan saya sudahkah ada terbuka cara berpikir sampean atau masih takut-takut dan khawatir nasib sampean itu bukan majikan yang melentukan nasib sampean ya diri sampean sendiri tidak pada majikan tidak juga pada imigrasi itu yang harus diperkankan iya iya kok sampean nasib aku bener mbak iya itu bener itu loh mbak sekarang sudah wanimai semisah jadi gigi ya ini mbak ini 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 kita bongkar perasaan perasaan seperti itu kita bongkar sayang mbak yang jadi turis itu loh bisa bertahan di 23 bulan bisa saya gak habis gak mati baru di bulan ke 24 pas 2 tahun imigrasi tidak ngasih saya lagi izin masuk Hongkong saya hidup di luar apalagi sampean yang sudah yang sudah ngenger sama majikan lebih dari 1 tahun setengah masa iya gitu nah itu percaya dirinya kadang ada anak yang percaya dirinya kelewat jadi dikasih majikan baik jualan gorengan jualan apa jualan apa itu kan kepercayaan diri yang berlebihan lah kalau sampe ini kepercayaan dirinya kurang itu loh fenomenanya teman-teman terus jika majikan api karena jiwa geridi atau serakahnya dia dia melakukan hal-hal yang di luar batas karena dia sudah merasa majikan ini sudah bisa dia kendalikan akhirnya dia berani itu kepercayaan diri berlebih sehingga melanggar sesuatu nah sampean kepercayaan dirinya kurang mbak aku gak kurang dari 3000 manusia curhat walaupun aku bukan orang yang jenius tapi persoalannya teman-teman itu hanya seputar takut hanya seputar khawatir terhadap kehidupannya dan takut gak dapat rezeki lagi di Hongkong sedangkan di Hongkong sudah enak terus tekanan mental gak bisa keluar dari situasi dan keadaan yang memaksa dia harus nurut-nurut makanya beberapa organisasi itu bilang kami not slave kita bukan Buddha karena merasa ketika dia kerja itu dia di berbudak gak begitu juga sebenarnya konsepnya gitu loh cuman karena kita tidak terbiasa dengan ritme dan alur pekerjanya karakter orang Hongkong nah itu loh mbak tapi buktinya saya melihat hampir 170 ribu mereka bertahan di Hongkong ada yang 5 tahun 6 tahun 10 tahun ya kan 12 tahun kadang pulang ke Indonesia ingin balik lagi itu artinya apa ada sesuatu yang mau mereka raih nah untuk membongkar rasa takut tadi loh mbak makanya make sure dan pastikan Gustialah berada dengan diri saya Gustialah bersama orang-orang yang sabar orang-orang yang istikoma orang-orang yang tepun sebenarnya disitu semua kok kuncinya ya kan kadang enak yang ngomongin mbak iya sampein kan gak ngadepi ngomongin sampein poena lah kalau hidup itu boleh dituker dan bisa dituker iya enak dituker hidupnya sampein aku jadi sampein sampein jadi aku kan gak bisa juga bener gak iya bener hidup itu dijalani masing-masing orang lihat kayak saya enak hidup di Hongkong gini-gini ya kan hari ini teman-teman kan gak melihat saya di Victoria Park suhu 16 derajat cari makan saya dari hasil pemberiannya teman-teman kalau hari minggu libur makanan gak habis mas mau gak ini masih utuh loh ada buah mas ini masih belum diapapain ada nasi ada gorengan mereka kan kalau libur terus bawa makanan masih ada sisa kan gak mau bawa pulang bener gak itulah yang saya makan makanya kenapa hari ini saya percaya diri untuk menghadapi masalah-masalahnya teman-teman untuk telepon ke saya saya harus mengembalikan kebaikan teman-teman yang dulu nasib buat saya loh sampai bisa diskusi sama saya itu loh mbak itu tuh saya makanya pengen berada liat terus eh oke buat kontennya ya boleh duit karena enak youtube ini kan ada sistem yang bisa ngasih saya youtube lah cerita-cerita kan dari teman-teman dari teman-teman itu saya butuh masalahnya bukan butuh duitnya butuh masalahnya masalahnya gua ke saya buang ke saya sama ayo ingin orang kurang gawian ngurusin masalahnya gue yuk mulai rato senyum untuk dibongkar iya sih mas jadi kemarin rato sepaneng mikiriku soalnya nah sekarang si panggah sepaneng atau pi iya sedikit lebih mencairlah sesekali kalau ada libur atau sebelum tidur sampai dengerin tausia atau pengajian yang durasinya enggak panjang bagaimana mensyukuri nikmat hidup sampai butuh siraman itu saya tiap hari karena enggak kayak gitu pedot untuk saya dengerin masalahnya arek-arek ya itu netralisir bisa-bisa gus hitam bisa gus baha bisa pak faiz bisa orang-orang pendeta itu Kristen bisa juga dari Buddha saya dengerin semua saya dengerin semua karena saya mau netralisir otak saya supaya enggak kotor kadang habis dicurhati orang yang mewayel aku tahan dulu untuk enggak ngangkat telpon karena kalau aku ngangkat telpon takut yang baru dengan masalah yang berbeda masih aku bawa masalah yang lama maksudnya yang penelpon sebelumnya kadang-kadang saya takut mereka kena semprot aku tahan dulu sudah aku tenang baru aku angkat telpon lagi karena aura negatif itu berpengaruh kan beberapa hari ini kan adik Ipar meninggal dan sampai 7 harinya saya khawatir istri ngerasa ini kita lagi berduka ya sudah pending dulu nah baru sekarang udah oke saya siap saya action lagi enggak apa-apa enggak ada tidak ada yang salah dalam teman-teman semuanya kan turut berduka ya mas ya enggak apa-apa ya intinya seperti itu jadi masih ada hidup yang harus kita lanjutkan dan tidak jangan sampai merasa takut dan khawatir hanya gara-gara pernah ngutang selama utang itu sudah semen selesaikan ya sudah selesai jangan ada jangan ada ibaratnya inilah yang menjadi kekhawatirannya teman-teman itu merasa ada bales budi iya loh mas aku kemarin-kemarin tuh mikirnya kayak gitu soalnya dikit-dikit si majikanku itu ngungkit-ngungkit aku kurang baik apa kurang baik ini kurang ini kurang ini kurang itu kamu ya pernah tak kasih ini pernah tak kasih itu mesti setiap kali dia mau ngasih apa gitu mesti diungkit-ungkit terus itu kan tipe orang yang terlalu banyak berhitungan orang hongkong itu begitu semua beda sama orang kita iya orang kita juga ada yang berhitungan setiap setiap manusia ada punya nilai titik dimana nganggep aku harus melakukan hal yang baik itu saya kadang-kadang walaupun itu saya juga kadang-kadang merasa itu sebenarnya harus dihilangkan nothing tulus maka saya selalu berpikir bahwa setiap orang yang nelfon saya itu orang yang memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang jauh lebih banyak setiap orang jadi saya harus berterima kasih kepada orang yang nelfon saya karena dia ingin ngomong dengan saya ya kita harus terima kasih otak saya harus saya balik begitu bukan orang nelfon saya terus orang itu butuh dengan saya enggak begitu makanya saya mencoba membalik itu makanya saya berusaha menghargai walaupun kadang-kadang sempat saya juga nulis mohon maaf saya slow response selama sekian hari ya dikarenakan sesuatu hal ada perasaan apa ya agak bersalah walaupun itu kan sebenarnya bukan tanggung jawab tapi saya mencoba mengistingkomahi sesuatu yang sudah saya buat yaitu membuat teman diskusi menjadi teman diskusi membuat sebuah diskusi itu menjadi orang lain mendapat pencerahan orang lain mendapat saran-saran yang dirasa oh ya masuk akal juga kalau cerita sama keluarga kan kasihan keluarga pasti mantu kalau cerita sama saya kan nothing tulus keluarin aja selesai saya tidak harus juga bertanggung jawab kepada sama yang sama yang juga nothing tulus tidak ada membebani kami membebani saya yang nelfon saya enggak saya belajar dan bertumbuh dari masalahnya teman-teman begitu enggak sebenarnya selama selama disini itu benar-benar berusaha bertahan mati-matian menghadapi sikapnya apa dan segala macam aku pernah dulu itu sampai punya kepikiran apa aku notice aja lah nge-break aja lah aku ngerasa udah benar-benar enggak kuat tapi di sisi lain aku berpikir lagi aku butuh pekerjaan ini aku butuh uang ini keluarga ku di rumah butuh aku kalau aku pulang sekarang keluarga ku di rumah gimana jadi mau enggak mau aku berusaha bertahan sampai sejauh ini dulu aku pernah disuruh ngelapin jendela luar sampai aku keluar ke terasnya jendela luar itu bagian luar aku udah keluar juga dilihat sama dia karena kan memang dia wasif aku pernah cerita sama temanku temanku bilang udah laporin aja laporin aja tapi aku kembali lagi aku mikir nanti kalau aku lapor aku dapet masalah aku ini itu dan segala macam pekerjaanku disini gimana sedangkan aku di rumah aku masih punya tanggungan rumah aku masih punya anak punya keluarga mereka butuh aku jadi setiap kali aku berusaha aku pengen keluar aku pengen notice aku keinget lagi sama beban ku yang di rumah aku ingin sama semua keluarga aku di rumah yang butuh sama aku berusaha mati-matian aku bertahan sama dia sampai besok finish itu aku bener-bener aku pengen sekali pergi pengen ganti yang lebih baik cari yang lebih baik yang bisa menghargai setidaknya aku dulu pernah disuruh masain anaknya si bosku dia minta spageti dikasih cacan daging babi itu dia ini gak habis sama majikan aku gak boleh itu dibuang suruh makan aku buat makan siang dan itu pun udah kecampur sama daging babinya aku udah bilang sebelum-sebelumnya aku disini gak makan babi aku muslim aku gak makan babi dia gak mau tahu kamu masak dia gak habis mungkin kamu masaknya kelebihan dia gak habis yo kamu habiskan disini gak ada membuang-buang makanan sampai spagetinya itu tak cuci tak buangin lagi semua daging-dagingnya daging babinya soalnya aku gak dapet makan siang cuma dapet itu bener-bener melangsang kalau aku gak mikir keluarga aku di rumah aku gak punya beban di rumah mungkin aku udah pergi dari jauh-jauh hari dari sini ya itulah Hongkong 90% orang itu mengalami apa yang sameng-sameng dan akhirnya mereka bisa bertahan di hari ini ya gak apa-apa itu perjuangan dan pengorbanan sameng yang begitu luar biasa menurut saya ya gak apa-apa dan pasti akan ada hasilnya ya buktinya kan akhirnya majikan lulu sameng butuh dia ngasih makanya sekali lagi yang harus sameng inget-inget dalam kehidupan sameng itu jangan sesuatu kebencian diperlakukan hal yang seperti itu seolah-olah kita itu benar-benar sangat rendah sekali hanya gara-gara ingin keluarga saya baik-baik saya saya harus merendah-rendah serendah-rendahnya seperti ini kadang kan ada pemikiran yang seperti itu kok kere banget aku merendahkan harga diriku no buat saya bukan begitu persepsinya karena hongkong itu butuh pengorbanan butuh kerja keras dan butuh air mata apalagi sameng baru baru menghadapi finish sameng kalau pernah denger 4 hari 5 hari 2 bulan juga sudah mentok mentalnya gak kena sameng sudah mau dititik garis finish jadi seolah-olah rasa hati itu aku pengen membalas kesakitanku ke kamu majikan kan kadang-kadang ada cara berpikir yang begitu bener gak iya sih enggak 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 perlu Tuhan itu Gusti Allah itu maha baik dan sameng selalu masih masih diberikan pemikiran nanti bagaimana rumah bagaimana keluarga ku itu kan bentuk tanggung jawab yang besar nah biasanya dengan seperti itu karena masih satu kontrak nanti di dua kontrak keluarga itu akan terlena tidak melihat tidak melihat effort dan kerja keras sameng suatu ketika sameng juga harus menyadari kalau udah mau finish sameng harus tumpahkan itu semua juga ke keluarga supaya mereka lebih bisa menghargai sameng tapi tapi itu setelah mengibarkan bendera garis finish bahwa perjuangan di majikan ini itu bukan sesederhana ya kontrak pertama itu begitu semua saya tidak mewakili setiap PMI Hong Kong tapi dari 3 ribu kalau saya mau ambil cerita satu-satu anak yang baru itu tidak ada yang tidak beda sama sama hampir semua itu dirasakan sama karena orang Hong Kong sudah membaca karakter orang Indonesia bahwa yang baru dan belum ada pengalaman itu gampang di blog foto itu sudah terbaca dan harganya murah dia membayar ke agensi itu kalau anak non itu harganya tidak mahal untungnya dia ketemu sampean yang baik sehingga tidak nge-break di satu bulan tiga minggu dua minggu tidak apa tidak ada yang harus disesali dalam kehidupan ini ini yang harus diterima justru dengan hal semacam ini itu membuat sampean jauh lebih kuat untuk menghadapi kehidupan berikutnya ibaratnya ini adalah level rapot sampean untuk menjadi finish kalau sampean mau membohongi majikan nanti gak mau nambah sampe cari majikan baru itu juga tidak ada masalah itu sudah jadi resiko tapi gak perlu ada ketakutan membuat bisa sampean gak turun tidak sesederhana itu majikan mau nulis apa aja gak ada masalah sampean toh finish kalau dia ngamuk ngamuk tiap hari yang kepada dia rusak iya soalnya kan setiap kali ada masalah atau dia gak suka sama pekerjaan yang aku lakukan sering kali dia fitnah aku di agent aku dan agent aku pun setiap kali omongan majikan itu selalu berjaya gak nanya dulu aku kamu kenapa gini gini sama majikan enggak langsung agent aku marah sama aku sekarang gini lomba saya memahami Semen baru dari Indonesia sehingga nothing to do tidak bisa berbuat apa-apa semuanya keterpaksaan sebuah pengobatan makanya kenapa saya hadirkan konten ini sebenarnya kalau Semen Resop bisa melihat konten ini secara detail 1-1-1-1-1-1 mentalnya Semen pasti gak akan draw karena Semen melihat masalahnya orang-orang kadang-kadang yang membuat orang itu jadi stress itu kenapa hidupku kayak gini jadi seolah-olah kita itu menjadi manusia yang merasa paling menderita is no tidak seperti itu yang jauh menderita dari Semen itu lebih banyak yang ketemu jaga anaknya stress biasanya mukulin melempar pisau melempar dan membanting sesuatu itu bukan hanya mental yang dipertaruhkan kadang nyawanya pun juga dipertaruhkan kadang kalau ketemu yang gak jaga kakek atau jaga nenek yang gak boleh ditinggal sedikitpun jadi dia harus ke jisoo jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 setiap 15 menit dan dia gak bisa tidur kepalanya sampai pusing Semen belum pada titik kesengsaraan yang disepeti mereka rasakan karena Semen hanya melihat ke dalam diri saja belum melihat sesuatu yang di luar sana yang jauh lebih ekstrim makanya manusia itu tidak akan merasa syukur ketika dia hanya melihatnya ke atas tapi ketika manusia dikasih untuk melihat yang bawah maka disitulah rasa bersyukur menurut saya hanya disitu aja persoalannya sampean itu ya gak apa-apa Semen menumpahkan isi hati sampean unek-unek sampean ke kita itu gak ada masalah gak menjadi persoalan daripada Semen harus cerita ke keluarga kembali lagi ceritakan memang ke saya dan menurut-menurut saya ini bukan aib ini bukan kelemahannya sampean ini bukan kekalahannya sampean justru ketika Semen mau bercerita itu kekuatan buat sampean karena saya tidak berusaha menjatuhkan saya tidak berusaha menghina sampean saya tidak mengolok sampean ah gitu aja kok saya menang kan saya gak ada kalimat itu kalimat saya harus kemon sampean sudah hebat lanjutkan perjuangan kehebatan